Terima kasih sudah klik tampilan video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Karena satu subscribe adalah Dukungan berdikim atau blog Agar terus berkembang Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan kembali lagi bersama channel Dikimotovlog Hari ini kita bakal review tes lampu tembak L6X Yang udah aku pasang di fiction touring ku ini ke bosku ya Jadi ini aku saking senangnya sama L6X Itu aku ganti lampu yang bawah itu pake L6X Oke jadi ini penampakannya L6X Satu pasang untuk harganya ini sendiri di harga 300 ribuan ya bosku Untuk satu pasang Salah kiri Original L6X di Tokopedia aku beli Kalau di wattnya sih ini kita baca 60 watt Satu pasangnya Untuk dua lampu Langsung aja kita tes bosku Dan oke bosku Ini aku pilih tempat yang paling gelap Artinya gak ada lampu sama sekali Karena banyak temen-temen kacauwa tesnya di lampu yang terangka Karena inilah lampu tembak ya bosku Yang fungsinya pasti untuk menyinari Untuk tambahan motor kalian ketika ada dalam gelap Nah ini aku mau tes lampunya di tempat yang sangat gelap Sehingga tidak mendukikan orang lain atau pengendara lain ya Aslinya ini sepi banget Gak ada orang siapa-siapa Dan ini cuma ada motor ini aja Tes lampunya Ini posisi di kokpit ya Aku liatin Satu dua tiga Tuh Gak ada rekayasa atau edit editan Ini bener-bener L6X Satu pasang Warnanya putih pekat Bener-bener terang ya bosku Tidak ada kita yang namanya edit-edit Jadi gomotovlog real testimoni Buat para bosku yang lagi cari lampu tembak ya Semoga ini bisa jadi referensi Salah satu lampu tembak yang sangat terang L6X ya bosku ini Ini kalau dari depan memang sangat-sangat menyilaukan mata bosku ya Ini sangat aku tidak saranin buat kalian Ketika ada pengendara di lawan arah atau di depan ya Sangat-sangat tidak rekomendasi Karena sangat menyilaukan Ini aku rekomendasiin Buat kalian yang kalau kamu mau peke Untuk touring Ataupun untuk adventure di hutan-hutan Ataupun di jalan raya juga boleh Namun pastikan untuk pengendara di depan tidak ada Alias biar tidak menyilaukan pengendara yang di depan ya bosku ya Tuh Mungkin ada juga yang bertanya Bang kalau dibandingin L4Z Terangkan mana bang? Kalau untuk aku sih ya karakternya lebih suka yang ini Tapi kalau untuk tenang sih belum kita tes Nanti kita ajak Kang Uus yang kemarin untuk review lagi ya Perbandingan antara L6X dengan L4Z-nya Harganya 300 ribu aja bosku ya Cukup murah Tapi kualitasnya sudah oke Cocok banget sebenarnya kalau untuk dipanjer-panjer Tuh Terang banget bosku ya Tanpa edit-edit ini Kalau kalian suka video ini jangan lupa bosku ya Di like, komen, dan subscribe-nya bosku Kalau kalian punya saran juga ataupun kritik boleh Ditulis di kolom komen Sebagai Peraksi buat dikematan vlog Biar channelnya makin maju dan berkembang Ini posisi untuk di kokpit Atas Sinannya bukan kaleng-kaleng bosku Yakin lah ini harganya 300 ribuan cuman Tapi Untuk kualitasnya terang banget Siap dibawa touring guys Thank you